Halo semua kembali lagi di channel kami newbie station Oke di video kali ini saya akan kasih tahu kalian caranya membuat HP kalian lebih menarik unik dan tentunya bagus ya teman-teman dengan memakai aplikasi bus launcher kalian bisa memilih tema berbagai genre kayak misal Natur Ani sama yang lainnya pertama-tama kalian download dulu bus launcher download download bus launcher di Playstore kalian install sekitar ukurannya sekitar 10-11 MB ya kita tunggu dulu sampai downloadnya selesai nah ini ini sudah mengisah terus kita buka aplikasinya ini kan kalian suruh mengizinkan semua permission di HP kalian kalian klik saja allow isinkan 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 semua nah ini tampilan awal dari bus launcher kita klik get start di awal menu kalian disuruh memilih tema salah satu dari pilihan menu ini ya teman-teman ini dia sedang menyiapkan temanya jadi tunggu sebentar nggak lama sih sekitar lima menitan paling teman-teman di sini temanya itu cukup unik bisa bikin sendiri dan gambarnya sama iconnya juga bagus-bagus jadi kalian kalau nggak mencoba nggak coba aplikasi apa lancer ini kalian pasti nyesal Oke langsung saja kita lanjut ke tutorialnya kita lanjut ke tutorialnya ntar ini agak lama menyiapkannya dan ini kalian juga bisa buat sendiri tema kalian iconnya wallpapernya sama widgetnya ya jadi baguslah kayaknya Oke ini ini tampilan pertama dari push launcher tema default ya jadi kalau default ya biasa-biasa aja seperti ini dari aplikasi ini launcher ini yang paling saya suka itu icon iconnya sama widgetnya itu bagus sekali sangat-sangat bagus ada 3D icon sama simpel iconnya juga komplit lah pokoknya Oke bentar ini tema setelah disiapkan ini tampilan awal dari tema push launcher kalian klik apply dulu apply times ini tampilan pertama dari launcher push launcher push ini cara membuka menunya kita gunakan dua-dua jari geser ke bawah ya nanti akan ada menu pengaturan push launcher ya jika kalian ingin memilih temanya push dua jari ini geser ke bawah nanti akan ada menu pengaturan push launcher push nanti akan ada menu pengaturan push homepack push tambah item wallpaper mengisi layar awal sama pengaturan sistem ya terus kita klik yang kompet bus dulu nah disini kita akan memilih temanya ya kita klik yang populer dulu nah ini disini banyak sekali temanya ada tema Mobile Legends Naruto sama ini yang tulisan tulisan dan Toraemon juga ada bahkan PUBG juga ada One Piece ya dan tema lainnya dan sekarang saya akan pilih yang tema yang ini dulu yang yang ini yang cukup keren ini jadi dia kayak klasik modern gitu ya ini kita kita unduh terus tinggal kita ganti saja tinggal kita klik ganti jadi menggantikan ini dia akan mengunduh compactnya sebentar jadi kalau kita klik ganti dia otomatis akan ganti semua layarnya tapi jika kalian klik menambahkan kalian akan jika kalian klik menambahkan temanya akan bermacam-macam di layar kamu misal seperti ini kita apply dulu ini kan satu tema jadi tetap sama ya ini ini ada tombol restore restore preview stand kalau kita pencet ini dia akan kembali ke tema yang tadi jadi kita kalau saja dan ini kita hapus kita buang saja di atas ini oke terus misal tadi yang kalau kita klik menambahkan dia akan seperti ini ini kita cari tema lain misal saya pilih yang yang ini yang yang pubg ini nah kita klik unduh ini ini dan kita klik menambahkan nah kita sadang sedang nah terus keklik ini kalau kita menambahkan jadi temanya campur ada dua macam ini kita klik apply ini temanya jadi campur kayak gini ada dua macam ya teman-teman nah ini ini kan ada klik logo download ini kita disuruh download widgetnya kita klik saja ini kan ada bus widget dikarenakan kita baru install jadi ini bus bus widget ini terpisah ya kita harus download dulu nah ini kita download dulu di Google Playstore kita install bus widget kalau misal kita enggak install bus widget-bus widget ini widget sekalian tidak terpaca terpaca otomatis oleh launch service ini ya jadi kalian harus download widget ini dulu ini kita disuruh aktifkan dulu permissionnya kita klik kalau semua ya kita kita isinkan semua kita klik start ini kita klik cek saja kembali ke layar nah ini otomatis akan terdeteksi oleh bus widget ini jadi sudah baca nah kayak gini misal kalian ingin mengedit ikonnya sendiri kalau juga bisa kita klik ikon ini ikon ikon aplikasinya kita klik add mengedit ikon kalian bisa tentukan sendiri ikonnya ikon yang ingin kalian pakai kalau klik di ikon saya terus kalian tambahkan tambahkan ikon nah ini terus kalian pilih dimana kalian download ikon tersebut saya sarankan formatnya pnc ya ini misal ini saya akan ditengahkan ini ini kita sesuaikan ukurannya kita klik oke kita klik terapkan nah ini otomatis akan ganti sendiri ya tinggal kita sesuaikan ukurannya nah ini jadi penuhnya akan seperti ini ya kalian juga bisa mengatur transisinya di di menu di menu bus lanjutnya ini ya kita tarik dua jari ke bawah ini dia akan muncul pengaturannya kita bisa hapus dan tambahkan layar di menu tambah dan hapus layar ini kalian bisa tambah atau hapus layar misal kalian mau hapus tinggal tinggal kita klik silang saja dia akan hapus sendiri misalkan yang tambahkan tinggal klik tombol plus ini ini dia akan otomatis tambah ya dan jika kalian ingin menambahkan temanya lagi tinggal kalian masuk ke menu homebag bus launcher ini tinggal kalian download lagi misal saya download ini onebase kita klik unduh terus kita klik menambahkan ini ya sotomatis dia akan menambahkannya di layar awal jadi kalian bisa mixing perapapun jumlah homebag kalian jadi satu kalian campur-campur aduk saja sendiri ya kita klik selesai kita klik apply times klik ya ini tema sudah diterapkan di desktop HP kalian ini ada berapa dua times ya jadi satu dan ini jika kalian ingin mengatur transisinya kita klik mengedit layar awal ini terus kita klik efek efek ini klik ini efek geser atau efek geser efek redup efek menyapu efek hubus efek tangga sama penumpukan kartu dan sebagainya ini ada banyak ya saya katanya terus kalian juga bisa mengatur bingkai iconnya juga sama pengaturan tata letak panel status bisa dihilangkan juga bisa di on kan ya label juga bisa dihilangkan terus kita juga bisa atur layar kuncinya ya tapi saya ini tidak akan mengaturnya ini kita juga bisa mengatur wallpapernya sendiri ya jadi kalian juga bisa mengatur tunisasi tema kalian sesuka kalian sendiri oke teman-teman itu kali ini jika kalian suka cek tombol subscribe ke bawah ini terus klik like dan share bye 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 Terima kasih.